Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan karyawati Bapak Hekda dan seluruh peserta jikir di seluruh ajak yang telah hadir pada pekerjaan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akan menceritakan sedikit tentang pengalaman kami dilawat di ruang peneri di sebarang kanan saya ini. Saya dilawat di ruang peneri dengan bijalah sesak nafas, berat, dengan kondisi saturasi obsigen saya di bawah angka 60, di mana normalnya adalah 75. Dan saya harus diberikan oksigen 24 jam oleh perawat, di mana juga di ruang peneri itu kita tidak mengenal siapa yang merawat kita, karena seluruh petugas kesihatan ini memakai api dilengkap. Saya hanya mengenal satu orang, dokter saya, waktu itu dokter Teguzul Fikar, dokter sekaliparuh yang merawat saya, ada dokter Kuat, ahli hematologi, itu yang saya kenal. Lebihnya saya tidak pernah kenal karena saya tidak pernah melihat wajah mereka. Dan sehari-hari, setiap malam kami berdoa supaya besok paginya kami bisa melihat matahari pagi, bisa keluar dari ruang peneri seperti hari ini. Kalau kondisi cuacanya menduk, bisa dipastikan kami tidak akan dikeluarkan dari ruang peneri, karena tidak ada matahari. Dan kami tidak bisa dijemur di pukul 9 sampai dengan pukul 11. Jadi sangat sedih perasaan kami kalau kami tidak bisa keluar dari ruangan. Karena ruangan peneri ini tidak ada, kacanya tidak bisa dikeluarkan, karena sanggulat. Jadi itu sukaruganya yang di dalam ruang peneri. Dan saya sendiri di ruangan itu, tidak ada keluarga yang menampingi karena di ruang isolasi. Setelah saya negatif, alhamdulillah saya negatif, setelah hari ke-11, saya diizinkan pulang lewat area ini, saya pulang. Saya masuk bukan area ini, tapi area depan. Saya pulang lewat area ini, dan alhamdulillah saya pulang dijemput. Dengan mobil pribadi, bukan dengan ambulan. Kalau dengan ambulan, pasti saya meninggal dunia. Karena kalau pulang menyerang-menyerang itu sudah pasti indah lai wa indah lai dari semua itu. Kemudian saya, 3 bulan berikutnya, saya melaksanakan vaksin kedua, yang saya sudah vaksin sebelum saya sakit. Dan alhamdulillah 2 minggu kemudian, saya mengecek antibody. Antibody yang terbentuk dalam tubuh saya adalah sebesar 250 antibody. Dan saya menghibur kepada seluruh masyarakat, pertama dengan keluarga saya sendiri, semua anak-anak saya dan keluarga saya, langsung saya raksanakan vaksinasi. Mungkin ini partai semua ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.